Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini masih kita melakukan pembahasan berkaitan dengan makanan dan jumlah kalori yang terkait di dalamnya dan masih setema dengan video-video saya sebelumnya yaitu membahas tentang menu yang biasa dijumpai sebagai menu sarapan menu untuk memulai aktivitas jadi kita akan membahas tentang lontong sayur, makanan lontong sayur yang banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat kita di Indonesia ini sebagai menu sarapan nah untuk lontong sayur ini satu porsi ya kurang lebih satu mangkok begitu mengandung energi sekitar 1494 kilojoule atau jika dikonversi ke dalam satuan kilokalori kurang lebih mengandung 357 kilokalori ya dalam satu mangkok dan ini dibagi ya secara makro ya kandungan nutrisi makro atau gizi makro yang terkait di dalamnya yang pertama tentu saja protein ya yang paling banyak dengan sekitar kurang lebih mengandung 59,1 gram kemudian karbohidrat ya karbohidratnya 59,1 gram kemudian proteinnya 11,11 gram dan yang terakhir lemaknya 8,39 gram nah untuk karbohidratnya yang tinggi sekali tadi ya 59,1 gram maksudnya jika dibandingkan dengan lemak dan proteinnya dia mengandung serat kurang lebih 3,3 gram dan gula mengandung yang terkandung dalam satu porsi lontong sayur sebanyak 3,11 gram kemudian lemak jenuhnya 6,712 gram kemudian lemak tak jenuh ganda 0,465 gram dan lemak tak jenuh tunggal 0,575 gram seperti itu jadi jumlah kalori tadi ya 357 jika diprosentasekan kita juga bisa menganalisa didominasi oleh karbohidrat sebanyak 66% kemudian lemaknya 21% dan 12% protein seperti itu nah ini lontong sayur ya hanya lontong dan kuah dan sayurnya saja tidak ditambahkan dengan lauk, pauk apapun atau topping apapun bahkan bawang goreng pun tidak karena akan menambahkan jumlah kalori yang terkandung di dalamnya ketika ada topping tersebut seperti itu nah silahkan anda menjadikan ini sebagai salah satu bahan referensi berkaitan dengan berat badan anda sekalian semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id